Banyak dari umat kita ini tidak mengerti Tren-tren yang terjadi itu mengandung hal-hal yang berbahaya Bahkan kadang lebih besar daripada dosa besar hal-hal Oh iya Kita kasih solusi Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wasallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kasih solusi kembali hadir teman-teman kali ini Oh Masya Allah guru saya duduk kembali Ana rindu sama Ustadz Sulkarnain sunusi Hafidhullah Ta'ala teman-teman Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wah pertemuan kita kemarin kan yang terakhir Ada Ustadz Sulkarnain, ada Ustadz Abdul Bar, Ustadz Riyad Iya Masya Allah Kali ini terima kasih waktunya Ustadz sudah hadir disini Menyempatkan karena memang Ana butuh Ustadz untuk mengkelirkan Trend yang lagi rame banget nih Ustadz Nah ini semua tau Mungkin bisa dilihat beritanya nih Ustadz Afwan Ustadz bareng-bareng kita lihat Dari kompas.com nih Insya Allah valid nih Fenomena spirit doll Atau boneka arwah Di kalangan artis Sejarah dan berapa harganya Ini satu Yang kedua nih Ustadz Ini luar biasa yang berikutnya Ustadz Oke Boneka arwah spirit doll Trend di Indonesia Dia kini membawa rejeki Ustadz Nah ini yang mau nabah bahas Kenapa sih kok banyak banget Trend-trend sekarang yang naik ke permukaan Muncul di media Tapi juga Makin kesini Makin orang percaya Kan lucu Ustadz ya Perkembangan zaman Harusnya udah melek informasi Kok malah terkesan Orang-orang yang kayak gini Mengalami kemunduran Kalau menurut anak pribadi ya Maksudnya ada yang bonekanya dikasih makan Macem-macem lah Ustadz Nanti kita bahas Nggak cuma ini Mungkin terkait Konten kreator juga Masih ranah Perbonekaan Atau mungkin animasi Boleh nggak sih sebenarnya Emoticon Emoji yang kepala buntung Tapi terlihat Senyum Nyengir Dan lain-lainnya Kita bahas yang lagi trend sekarang Semoga Allah selalu jaga Antum Ustadz Ayakallah Baik bagaimana Ustadz Menikapinya Ustadz Fadwal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Alal mabawthi rahmatan lil'alamin Nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa mentabiakum biahsanin Ila yamuddin amma baad Jadi kalau Mengikuti trend terkini Itu pasti Apa namanya Ya menyentuh lah Banyak orang ya Iya Karena orang itu Mungkin tabiatnya dia senang Pada hal-hal yang baru Iya Ketika terjadi Perubahan cuaca Perubahan iklim Kadang ada hal yang menarik Betul Perhatiannya Mengarah ke sana Atau dia fokus ke sana Cuma kadang fenomena itu Jadi gak sehat Pada Sebagian orang Terkesan kayak Tidak ada arahan hidup Bagus Kalimatnya bagus Kalau ada angin dari Timur Dia ikut ke timur Ada angin dari timur Barat Dia ikut ke barat Ada angin dari barat Nyabuk ke timur Dia ikut ke timur Itu kan kayak gak ada Arahan hidup Karena itu Di kehidupan kita itu Sebenarnya Kita harus melihat Contoh tren itu Berasal dari mana Kita gak bisa katakan Bahwa tren itu Semuanya gak bagus ya Karena kalau tren Mengajak kepada kebaikan Awalan sholih Membuat orang tergugah Ikut mendukung hal yang baik Nah itu bagus-bagus aja Tapi kan harus ada ukurannya Selalu ada ukurannya Betul Karena itu kita selalu Membaca di surah al-fatihah Eh dinas sirotul mustaqin Sirotul ladina Anam ta'alehi Ya Allah beri lasai hidayah Ke jalan yang lurus Itu jalan orang-orang Yang kau beri nikmat Atas mereka Nah kan disebut orang-orang ya kan Jadi itu jalan kita ikuti Itu jalannya para nabi Para rasul Sebagian ulama menafsirkan Itu jalannya para sahabat Rasulullah S.A.W Apa yang Berjalan di kehidupan mereka Jadi tren itu bagus ya Anak muda misalnya Ikut Hari Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq itu pernah Nabi bertanya Siapa hari ini yang Bersedekah Abu Bakar angkatakan Saya Rasulullah Siapa yang hari ini Mengantar jenazah Kata Abu Bakar Saya Rasulullah Siapa yang hari ini berpuasa Kata Abu Bakar Saya Rasulullah Terus nabi tanya lagi Siapa hari ini yang Begini dan begini Tanya tentang amalan solih Abu Bakar berkata Rasulullah Jadi kalau Ada yang Membuat untuk dirinya Hal yang seperti itu Itu bagus ya Perkara yang baik Tapi kalau misalnya Dia Trendnya ngikut kepada Hal yang buruk Dari kebiasaan Bukan Jalannya umat Islam Apalagi Kebiasaan di dalam syariat Tegas pelanggaran Di sana Karena merusak Keyakinan Merusak Cara berfikir Merusak Akhlak Merusak Tatanan kehidupan Itu gak diperbolehkan Karena itu Di kelanjutan Al-Fatiha kan Kita berlindung Giri'l makdubi alihim Menabdolim Tegas Bukan jalan orang yang Dimurkai atas mereka Dan bukan pula Jalan orang-orang yang Disesatkan Ya kita ambil Hal yang baik Karena itu Mengikuti tren yang Ikut-ikutan pada Segala hal itu Gak benar ya Karena itu dalam Al-Quran Dikatakan Jangan kalian condong Kepada orang yang Dholib Sehingga kalian Akan disuntuh Oleh api neraka Jadi kadang Sebagian hal itu Mula dari perbuatan Orang kita ikuti Akhirnya kita ikut Pada keyakinannya Ikut pada penyimpangannya Akhirnya Menyeretnya Jatuh ke dalam Kemurkaan Allah Akhirnya mungkin Dia berhak untuk Dimasukkan ke dalam Neraka Ini hal-hal yang Berbahaya Karena itu Sebenarnya Yang menjadi Apa namanya Masalah di kita itu Bagaimana kita Memeriksa diri kita sendiri Kita ini sudah di atas Tuntunan atau tidak Nah Kita ini Punya arahan hidup atau tidak Jangan setiap kali ada Tren mengajak kepada sesuatu Apalagi sesuatu itu buruk Membahayakan dari sudut Agama Sudut keyakinan Bahkan secara akal sehat Juga membahayakan Kita ikut-ikutan Dalam hal itu Itu kan berbahaya Dan gak bagus juga Untuk kehidupan kita Dalam Sebuah negara Sebuah negeri Yang harusnya Kita menjadi anak-anak Bansa ini Bisa cerdas Membangun bansa dengan baik Memberi pengaruh-pengaruh Yang baik Lalu kita munculkan Hal-hal yang kadang Diframingnya begitu Ditambah lagi Dipopulerin Sama artis terkenal Nah Jadinya orang langsung Kayak maunya cara instan Iya kali bener ya Artisin aja Pakai nih Jadi tuh Kaidahnya iblis Wah Oke Al-Ghaya itu Tujuan itu Membenarkan segala cara Itu kaidah iblis Kaidah iblis dipakai Astagfirullah Tapi kalau gak ada Kaidah syariat Seorang kaidah ingin diridai oleh Allah Dia tempuh jalan yang baik Yang benar Dia Mengambil hal Walaupun itu sedikit Tapi dia kona Ridha dengan ketentuan Allah Dia selalu diatas kebaikan Oke Kan itu indah Kalau di kehidupannya Karena itu nabi s.a.w. Menyebutkan dari Karakteristik dan keistimewaan Hidup seorang mu'min Kata beliau dalam hadith Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Riwayat muslim Sangat menakjubkan Kehidupan seorang mu'min itu Segala perkaranya adalah kebaikan Oke Dan ini tidak terjadi Kecuali pada seorang mu'min saja Insya Allah Bagaimana itu Kalau Dia dapat kelapangan Kesenangan Maka dia bersyukur Nah perbuatan dia bersyukur Itu kebaikan lagi bagi dia Sama kalau dia ditimpa bahaya Dia ditimpa kesempitan Tidak ada masalah bagi dia Dia bersabar Syukur dan sabar Dua-duanya pintu ibadah Apa bedanya? Bagaimana khair Allah Maka dia dapat kebaikan lagi Jadi dia berputar Di kondisi apa saja Dia selalu dapat kebaikan Nah itu bagi Seorang mu'min Oke Jadi sebenarnya Tidak terlalu Apa namanya Kehidupan itu sederhana Sebenarnya Kalau seorang selalu Ridha dengan apa ya Allah Gariskan Untuknya Dia menempuh kehidupan itu Secara wajar Pada hal yang dicintai Dan diridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah hal yang Baik insya Allah Dan tidak membebani Apa namanya Kepalanya Bumi ini Kita kan mencari harta Bumi ini sudah dijadikan oleh Allah Di bawah kaki kita Jangan kita pikul di atas punggung Kita jadi berat Bisa mampus Masya Allah Oh iya Kaedahnya luar biasa Bumi iya bener ya Oke oke Jadi kita dibebaskan Mencari harta Dan lain sebagainya Nah mungkin ada hubungannya Gini kali setat Apakah memang ini kondisinya Krisis Tauhid Nah sementara Kalau kita lihat Mungkin gini Agak sedikit kontroversi Seperti ini Ustaz Dengan minimnya Ustaz-Ustaz Yang Menyerukan kepada Quran dan Sunnah Gitu kan Ustaz Salaf Gitu Sehingga Orang-orang belajar Agamanya itu Mungkin Belum Mantap dipupukan Mengenai Ilmu Tauhid Akidah yang benar Nah sehingga Ketika ada trend-trend Yang seperti ini FOMO istilah sekarang kan Jadi kalau gak punya Kayaknya gak trend gitu Kayaknya gak Gak up to date gitu Jadi sehingga Begitu muncul ke permukaan Ini hal yang Mungkin dia rasa Bukan Hal kesyirikan Nah Sekalian bertanya juga Apakah ini Ya oke lah Boneka Arwa Apakah ini memang Syirik Akbar Atau syirik kecil Syirik besar atau syirik kecil Nah Kayak gini-gini kan Akidah Tauhid Seperti apa Setanggupannya Ya pertama ini Panjang ya Pembahasannya sebenarnya Jadi kalau Kita sebagai Seorang muslim sendiri Itu jalannya kan Sudah jelas ya Dan tadi saya Bacakan ayat Dan ini ayat Selalu kita baca Di dalam Surah Al-Fatiha Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-mustaqim Itu Islam yang lurus Itulah Islam Dengan Tauhid Yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W Yaitu lah Pokok kedamaian Untuk Seorang muslim Pada individunya Pada dirinya sendiri Untuk dia Di tengah keluarganya Untuk sebuah Keluarga Di tengah masyarakatnya Untuk sebuah negeri Oke Ya Karena itu Nabi Ibrahim A.S. Awal kali beliau Merintis Mekah Mendirikan kota ini Jikal bakal menjadi Sebuah negeri Yang manusia akan Datang ke situ Itu kan disebut Ada rahasia sih Di tafsir ayat Antara Surah Al-Baqarah Dan Surah Ibrahim A.S. Agak detail Agak detail sedikit Wah boleh Apa itu Hanya saja Mungkin sering kasih Mungkin agak rumit juga Untuk dipahami Tapi ketika Nabi Ibrahim Di kedatangan beliau Yang kedua Itu beliau berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ketika Nabi Ibrahim Berkata kepada Rabnya Memohon Wahai Rabku Jadikanlah negeri Mekah ini Sebagai negeri yang aman Dan jauhkanlah saya Beserta keturunanku Dari penyembahan Kepada berhala Sebab ini Pokok yang menantang Apa Yang menghilangkan Keamanan Makanya beliau minta Supaya dijauhkan Dari Penyembahan Kepada berhala Disebutkan alasan lain Apa Berhala-berhala ini Menyesatkan Banyak dari manusia Jadi itu Penyembahan Kepada selain Allah Kecenderutan hati Kepada selain Allah Ketergantungan hati Kepada selain Allah Itu dari hal-hal Yang menyebabkan hati Itu menjadi menyimpang Diri itu menjadi Tidak di atas jalan Oke Iya Jadi Makanya harus Ada Keteguhan di atas Akhidah yang benar Dan itu yang menyelamatkan Itu yang menyelamatkan Nah kalau kita bahas Secara Khusus Fenomena Apa namanya Boneka Arwah ini Spirit doll ini Spirit doll ini Ini mungkin Memang harus diterangkan ya Banyak dari Umat kita ini Tidak mengerti Tren-tren yang terjadi Itu mengandung Hal-hal yang berbahaya Oke Bahkan kadang Lebih besar daripada Dosa besar hal-hal Oh iya Iya Kesirikan itu kan Lebih besar daripada Dosa berzina Mencuri Membunuh Karena syirik itu Masalahnya itu Bukan Kedoliman yang kita lakukan Terkait dengan hak Makhluk Syirik ini terkait dengan Hak Allah subhanahu wa ta'ala Oh iya Makanya dia besar sekali Iya Kadang dalam bentuk Lisan Lisan berbuat kesirikan Dan itu lebih besar Besar Masalahnya daripada Dia membunuh Seorang jiwa Iya Karena itu Nabi s.a.w. Pernah ada yang berkata Kepadanya Masya Allah Wasyikta Masya Allah Apa yang Allah kehendaki Terjadi Wasyikta Dan apa yang kau kehendaki Wahai Rasulullah Jadi pakai kata Dan Apa yang kau kehendaki Dan itu kan Menyetarakan Itu secara lafad Orang ini Tidak bermaksudkan Nabi disetarakan Dengan Allah Jadi Lafadnya itu keliru Tapi Nabi sudah berucap Kepada orang ini Aja'al tani lillahi middan Kamu jadikan saya Untuk Allah Sebagai tandingan Itu masalah besar sekali Bagi Nabi s.a.w. Jadi hal-hal yang terkait dengan Hak Allah s.w.t Itu sangat besar Itu yang kadang Banyak orang lalai di dalamnya Tidak memperhatikan Padahal sebagian tren itu Saya pandang Subhanallah berbahaya Kadang bisa menjatuhkan Kedalam Pembatal keislaman Walaupun ada Dari bentuk kesyirikannya Masuk ke dalam Syirik kecil Tapi syirik kecil itu sendiri Yang dibesar Biar bahawa dosa besar Karena dalam Al-Quran Dikatakan Inna Allah La yagfiru ayyushyrakabih Wa yagfiru maduna Dalika lima yasha' Sungguhnya Allah Tidak mengampuni Dosa kesyirikan Tapi Allah Mengampuni Selain daripada Dosa kesyirikan Bagi siapa yang Allah Kehendaki Jadi menunjukkan Besarnya Dosa kesyirikan ini Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Wah Masya'Allah Artinya Tetap syirik besar Ya Yang mana Boneka arwah Syirik kecil Pernahal begini Kita lihat dulu ya Orang yang Terkait dengan Boneka arwah ini Apa yang Dia Keyakinan dia Seperti apa Terhadap Boneka arwah tersebut Dia yakini Bahwa boneka arwah ini Bisa mendatangkan rezeki Dia bisa Ngingetin sholat Ada Itu beritanya Macem-macem Wallah itu Aneh kaget Jadi katanya Kalau dipelihara Kita jadinya Gak tau nih Mungkin subhatnya Yang dilakukan Sehingga Seakan-akan Jadi ada pembenaran Dari Yang menciptakan Boneka arwah ini Sehingga kan banyak Sebenernya gini Banyak juga Kontranya dari Yang mungkin Bisa dibilang Yang gak ngaji-ngaji amat Islam Tapi Para dokter psikolog Juga berbicara Dalam hal ini Itu udah Ngerempet ke ODGJ Apa segala macem Orang dalam gangguan jiwa Nah Akhirnya muncul lagi Statement Dari kalangan-kalangan Mereka Bilangnya Oh ini Kalau kita melihara Dia bisa ngingetin Sholat loh Jadi seakan-akan Pembenaran Nah ini Ini maksudnya Jadi salah Oh berarti gak apa-apa ya Mengajak kita pada kebaikan Gak cuma rejeki doang Nah yang kayak begitu-begitu Nah itu Yang diakininya Seperti itu Rejeki bisa ngingetin sholat Berarti kan dia Mercayai bahwa Boneka itu Bahkan Lebih Bisa lebih Sakan-akan lebih Berkuasa dibanding Allah kan Dia yang datangin rejeki Dia yang ngingetin sholat Berarti azan berkumandang Di masjid Gak akan dengeran dong Jadi begini ya Saya itu kan dari kecil Pahamnya orang main boneka Itu mainan ya Saya lihat adik saya main boneka Saya ikat adik saya Diberi hadiah Boneka oleh ibu saya Dibeli di Tanah Suci Habis haji Jadi saya pikirannya itu Boneka itu hal yang Lumbra Biasa gak ada keyakinan Macam-macam Pada orang bermain Apa-apa macam Mainan Coba mungkin fenomena-fenomena Yang terjadi Belakangan ini Itu penyimpangan Dalam cara berpikir Di kehidupan mungkin Terjadi pada Sebagian orang Hanya saja kan Namanya Sekarang ini Yang Dilakukan oleh Sebagian orang Yang merupakan Figur publik Atau yang biasa tayam Biasa dilihat Itu kadang bisa Muerni opini Banyak orang Jadi viral gitu Padahal itu Sebenarnya perilaku Sebagian orang saja Jadi Kalau kita Memberi hukum juga Secara adil Gak boleh kita langsung Boneka dengan Diperlakukan Seperti ini Seperti ini Seakan-akan seluruh manusia Begitu cara Memperlakukan Boneka kan Jadi kita harus Memberikan Rincian-rincian Yang mungkin Mencakup Seluruh Kondisi orang yang Ber Apa namanya Bertransaksi Atau dia Ada Bentuk Keterkaitan Dengan boneka Jadi mungkin Harus Dibedakannya Beberapa hal Nah ini Kita akan masuk Dalam Banyak sudut Pembahasan Pertama terkait Dengan masalah Hukum bermain boneka Itu sendiri Ini penting nih Sebenarnya Boleh gak Atau hukumnya Seperti apa Ya kalau Hukum bermain boneka Itu sendiri Itu pada dasarnya Adalah hal yang diharamkan Karena dia Menyerupai Makhluk bernyawa Oke Itu Itu kaedah umum Kalau Menyerupai Makhluk bernyawa Dalam bentuk gambar Apalagi Tiga dimensi Oh iya Betul-betul Menyerupai dari Berbagi sudutnya Oke Itu adalah hal yang Diharamkan Tegas di dalam syariat Oke Karena itu datang Hadit-hadit Banyak sekali Di Dalam Riwayat Bukhari Dan muslim Dan juga Di dalam Al-Quran Diterangkan Dari sebab-sebab Terjadinya Kesyirikan Jadi di Masanya Nabi Nuh Al-Quran Apa Asal-muasal Terjadinya Kesyirikan Begitu orang-orang Solehnya meninggal Akhirnya Mereka gambar-gambar Gambarnya Disimpan di atas Kuburnya Supaya Mengenang Mengingatkan Mereka Orang-orang Solehnya Jadi kalau Mereka lihat Wajah orang Solehnya Teringat Akan Wejangan-wejangan Mereka Kebaikan-kebaikan Supaya mereka Teruk motivasi Untuk beramai Generasi ini Pergi Datang generasi Berikutnya Generasi berikutnya Generasi berikutnya Enggak Tahu lagi Maksud Tujuan generasi Pertama mereka Oh ini Diagungkan ini Ini Besar ini Punya makna Begini Syaitan Akhirnya membuat Cara berpikir Mereka menyimpang Gambar itu pun Berubah menjadi Patung-patung Oke Akhirnya berubah Menjadi Sesuatu yang disembah Di ibadah Karena itu Nabi SAW Ketika diberitahu Sebagian Istri beliau Tentang Patung-patung Yang dilihat Di Habasha Kata beliau Mereka ini Orang-orang Kalau ada orang Salihnya Yang meninggal Mereka bangunkan Masjid di atas Kuburan orang Salih Lalu mereka Gambar Gambar-gambar Itu Kemudian Kata Nabi Mereka Seburuk-buruk Makhluk Di sisi Allah Seburuk-buruk Makhluk Di sisi Allah Jadi itu Tentang hukum Gambar ini Di sudut Asal-muasalnya Bagaimana Bisa mengantar Kepada kesyirikan Di samping itu Nabi SAW Telah bersabda Di dalam Banyak hadith Terkait dengan Apa namanya Dosa orang yang Menggambar Di antaranya Di dalam hadith Riwayat Al-Bukhari Rasulullah Rasabda Allah melaknat Orang-orang yang Menggambar Makhluk beliau Dan di antaranya Juga Hadith Ali bin Abi Talib Di riwayat Muslim Dari Abul Hayyaj Al-Asadi Beliau berkata Saya diutus oleh Ali bin Abi Talib Dengan dua perintah Dan dua perintah ini Adalah Dua perintah Yang diterima oleh Ali bin Abi Talib Dari Nabi SAW Beliau juga pernah diutus Sama seperti itu Apa Dua perintah ini Jangan ada Gambar Makhluk bernyawa Kecuali kamu hapus Dan jangan ada Kubur yang tinggi Kecuali Engkau Ratakan Maksudnya diratakan Sehingga dia Kembali seperti Kubur yang sewajarnya Dan lebih dari Sejengkak Sebab semua ini Pengantar Bisa mengantar manusia Jatuh ke dalam Hal-hal yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan direwetkan oleh Mahmud Tirmidhi Dari Abu Huraira Rasulullah S.A.W bersabda Akan keluar nanti Sebuah leher Dari kiamat Dari neraka Leher ini keluar Dia punya Dua telinga mendengar Dua mata melihat Lisan berbicara Maka leher ini berkata Saya diperintah untuk Menyiksa tiga orang Dan salah satunya Saya diperintah untuk Menyiksa orang yang menggambar Dan Di dalam hadith Al-Shariwet Bukhari Dan Muslim Rasulullah S.A.W bersabda Para malaikat itu Tidak akan masuk Ke sebuah rumah Yang ada gambar Makhluk bernyawa Di situ Atau ada anjing Dalam rumah itu Itu jadi sebab Malaikat itu Malaikat rahmat Tidak masuk ke rumah itu Jadi akan jauh Seorang itu Dari rahmat Dan banyak lagi dari Hadith-hadith Rasulullah S.A.W Terkait dengan hal itu Jadi ini dihukum gambarnya sendiri Menggambar makhluk bernyawa Atau apalagi ini Menggambarnya saja Makhluk bernyawa Bagaimana Kalau dia bikin patungnya Dia bikin dalam bentuk Tiga dimensi Datang dalam banyak riwayat Pada hari kiamat ketiga Dia disiksa Dengan siksaan yang paling kerasnya Dikatakan kepadanya Ahyu Mahalaktahu Hidupkan apa yang kau ciptakan Disuruh menghidupkan Gimana itu Nah itu Itulah yang harusnya dipikirkan Bagaimana Kita ketiga menghadapi Hari yang seperti itu Dan kita jatuh di dalam Pelanggaran yang seperti itu Masya Allah Artinya Kalau untuk anak kecil Bagaimana Boneka Ya baik Sekarang kita masuk Kedalam hukum bonekanya Hukum bonekanya Tadi kan menggambar Bikin patung Dan lain-lainnya Udah berdewasa misalnya Jadi tadi Di dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW Mengidinkan para sahabiat Untuk anak-anaknya yang berpuasa Kalau mereka di sore hari Sudah menangis Berbuka gitu Gak tahan Gak tahan Maka Nabi diberikan Mainan Mainan dari Apa namanya Dari Kapas atau dari bulu Atau dari kain yang sobek-sobek gitu Tapi berbentuk mainan Jadikan mainan Supaya dia bermain dengan itu Dia lupa Dialihkan Nah itu hanya diperuntukkan Untuk anak-anak perempuan Itu dibolehkan Dia memiliki dari boneka-boneka Yang membantu Anak perempuan ini Memiliki sifat keibuan Supaya dia bermain Nah itu terjadi pada Aisyah Dalam hadith riwayat Al-Bukhari Dan di dalam Sebagian riwayat Memang disebutkan Hal yang unik ya Dari boneka itu Seperti kuda Punya dua sayap Gitu Jadi nabi bertanya Bercanda kepada Aisyah Nah itu wajar ya Pada anak kecil Anak perempuan Pada hal yang seperti itu Diidinkan Tapi para ulama Mensyaratkan bahwa Bonekanya itu Nggak boleh dia Boneka menyerupai Makhluk bernyawa Seratus persen Oh jadi matanya Hilang gitu Ya dia Kalaupun Dalam bentuk Desainnya itu Nggak boleh Sama persis Tapi kalau kita Lihat boneka-boneka Yang ada sekarang itu Kadang orang Nggak bisa membedakan Ini baik benaran Atau enggak Nah itu jelas Masuk dalam Diharamkan Walaupun untuk Anak perempuan Itu nggak dibolehkan Tapi kalau bonekanya Nggak 100 persen mirip Ada mirip-miripnya Ya itu dibolehkan Untuk membangkitkan Sifat keibuannya Tadi Atau Mendidiknya Supaya bisa memiliki Sifat rahmat Dan seterusnya Untuk anak-anak Itu anak-anak perempuan Dan itu nggak dihidinkan Untuk anak laki-laki Apalagi untuk Orang besar Seperti yang ini Nista Coba kita lihat Apakah ini sudah Sempurna kelihatannya Atau Belum utuh Coba kita balik lagi Ke Nah ini Ini Wah ini Nggak boleh Kalau kayak gini Nggak boleh Ini udah Kalau saya lihat Sepintas selalu Saya pikir Beneran ini Iya kan Iya Jadi boneka-boneka Yang lagi viral itu Memang dibuat tuh Setiga dimensi Mungkin Seraut wajah Kerutan Misalnya Atau Eh begitu Gitu Nah sampai Sebegitunya Ustadz Ini kan berarti Clear kan Nggak boleh udah Sama Persis gitu Nah terus Alasan khususnya apa Maksudnya banyak juga Yang nggak tau Kan taunya Oke lah diharamkan Tapi alasan Tapi alasan lebih detailnya Apakah memang Gara-gara kita Menandingi Sang pencipta Nggak boleh adanya Boneka itu Ya itu pertanyaan bagus ya Jadi sebenarnya itu Alasan Penting untuk kita pahami Nah Supaya ketika kita Dapat misalnya Aisyah main boneka Iya Maka dengan mengetahui Alasan diharamkannya Gambar Hukum gambar Dan Sesuatu yang Berwujud dengan Tiga dimensi Yang menyerupai Ciptaan Allah Itu kita bisa Bisa mengukur Sebenarnya boneka Yang diidinkan itu Untuk apa Nah Karena diidinkan itu Pasti perkecualian Yang dibolehkan oleh Secara syariat Itu tidak bertentangan Dengan maksud Pensyariatan Oke Jadi kenapa Diharamkan gambar itu Banyak sebab Satu Karena dia Pengantar kepada Kesyirikan Kalau dia masuk Mengantar kepada Kesyirikan Ibadah kepada Selain Allah Kita pasti Tidak haramkan Yang kedua Datang di dalam Hadith Ibn Mas'ud Riwayat Bukhari Dan Muslim Rasulullah S.A.W S.A.W Sungguhnya orang Yang paling keras Siksaannya Di hari kiamat Adalah orang-orang Yang menggambar Di sebuah riwayat Dengan lafad Orang-orang yang ingin Menyaihi ciptaan Allah Di sebuah riwayat Orang-orang yang menyerupai Ciptaan Allah Jadi itu alasan Kenapa Diharamkan Karena di dalamnya Ada bentuk Menandingi Allah Di dalam Ciptaannya Ini ingin menandingi Perbuatan Allah Bukan sembarangan Kita berucap Seperti tadi saja Sahabat yang bilang itu Masya Allah Wasyikta Engkau berkehendak Dan engkau Nabi Muhammad Berkehendak Dia cuma pakai Kata dan Mempersekutukan Allah Dalam satu huruf Itu sudah dianggap Kesirikan Harusnya kan Dia bilang Masya Allah Thumma Syikta Allah berkehendak Kemudian Engkau berkehendak Supaya menunjukkan Bahwa kendak Nabi Muhammad itu Ikut kepada Kehendak Allah Iya Betul Tapi karena dalam Satu kata ini Satu huruf ini Sudah dianggap oleh Nabi Kamu menjadikan Saya tandingan Bagi Allah Bagaimana pula Dengan orang yang Bikin perbuatan Betul-betul Ingin menyaingi Ciptaan Allah Jadi merasa setara Dengan Allah Nah ini mungkin Kalau kita sudah masuk Sudah ini pendahuluan Sudah cukup bagus ya Mungkin sudah bisa kita masuk Di pembahasan Spirit Dolly ini sendiri Di boneka arwah ini sendiri Dalam bentuk orang-orang yang Memeliharanya punya Kelainan ini Memelihar boneka Dengan keyakinan Apa namanya Macem-macem Bisa memberi rezeki Seperti yang kita baca tadi ya Atau sebagiannya lagi Menganggapnya ini Seperti anak dia yang dia sayangi Iya Atau ini mungkin Sebagai spirit hidup dia juga Betul Bisa mengingatkan Seperti tadi Ada yang ada-ada Mengingatkan Sholat Walaupun hubungannya Gak tau dari mana Nanti di google deh Anda kaget Mungkin pemenaran Gara-gara dibilang Itu syirik tau Itu syirik tau Katanya bisa mengingatkan sholat loh Jadi sholatnya baik gitu Jadi ini sekarang Kita sudah ambil tadi Makna Ingin menyaingi ciptaan Allah Jadi dia jadikan boneka ini Ingin menyaingi ciptaan Allah Di dalam hal tersebut Itu sudah masuk Di dalam pelanggaran berat Di situ Terkait apakah dia syirik akbar Atau syirik kecil Nah itu dilihat pada Itu ada rincian Pada Pada apa yang dia yakini Kalau dia yakini boneka ini Bisa mendatangkan manfaat Menolak bahaya Pada datanya Maka itu gak diragukan Masuk dalam syirik akbar Nah itu mengeluarkan pelakunya Dari keislaman Waduh Tapi kalau dianggap boneka ini Gak bermanfaat Cuman Dia bisa menjadi sebab Nah Ya Pengantar Kepada suatu Hal yang dianggap bagus Nah itu masuknya Ke syirik kecil namanya Masuk ke syirik asgar Ya karena itu Syirik dalam Wasilah Atau syirik dalam bentuk Menjadikan sebab Yang bukan Sebagai sebab Secara syarih Dan secara kodari Sebagai sebab Artinya dia menyaingi Allah Di dalam Perbuatan Allah Yang mengadakan sebab Saya kasih contoh sederhana Yang misalnya Supaya Bisa lebih Mudah memahami Bagaimana Sekarang itu mau keluar rumah Ada sebagian orang Kalau keluar rumah Mau lakukan perjalanan Dilihat ada orang kecelakaan Balik lagi Banggu Ada ide Harisial Bener Bener Biasanya kalau gak selasa Setabtu Dulu begitu tuh Tradisinya Kata ada ke sebuah gedung Kok gedungnya ini gak ada Nomor 13 nya 13-14 Selalu Itu kan dia menjadikan Sebuah angka Sebagai sebab Orang kecelakaan Sebagai sebab Sebab yang menahan dia Misalkan-mini menentukan Sialnya hari ini Atau sialnya tempat ini Dengan adanya itu Itu kan dia buat Sebuah sebab Namanya Itu dihitungnya Syirik Asgor Karena sekarang Hubungan sebab Akibatnya apa Gak ada hubungan Sebab akibatnya Oh iya sih Kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan itu Sebagai sebab Datangnya kesiaran Atau Seorang mendapatkan Sebuah keberuntungan Jadi meyakini Hal tersebut Sebagai sebab Itu kita masuk Di dalam meyakini Ada yang mengadakan sebab Selain daripada Allah Itu menyatarakan Allah Namanya Dengan selainnya Di sudut itu Itu masuknya Di dalam syirik Asgor Ya Saya beri contoh lain Menggantung jimat-jimat Itu masuk ke syirik Asgor Kenapa? Karena dia meyakini Sebagai sebab Dia misalnya Tertolak dari Gangguan jin Tertolak dari kejelekan Tertolak dari penyakit Anak kecil Digantungin bawang Gunting Di samping itu Biar gak ada yang Apa-apa Itu bayi Nah itu pertama Hubungan sebab Akibatnya apa Kalau dia secara lumrah Nanti ambil Apa namanya Ambil paku Bikin ini Masukkan paku Pukul pakai palu Itu kan kelihatan Disebabkan karena Saya pukul Pakunya masuk Semua orang paham Betul Betul Fisiknya terlihat memang Terlihat Ada hubungan sebab Akibat Saya pukul Masuk pakunya Jelas Itu sebuah-sebuah Akibat Ataupun Kalau misalnya Ada hubungan Sebab akibatnya Ditetapkan oleh syariat Misalnya Merukia Saya bacakan Al-Quran Kepada anak saya Yang sakit Sembuh Itu sebab Disyariatkan Karena Allah Perintah kita Untuk memobati Dengan Al-Quran Jadi ada hubungan Boleh Hubungan sebab Akibat Tapi ini Dia menggantung Jimat Apa hubungan Sebab Akibatnya Dari mana Bisa kok Masuk Hubungannya Menolak Penyakit Ini Allah Tidak pernah Syariatkan Hal tersebut Bahkan Dilarang Sama Tadi yang Kalau ada Burung hantu Di atas rumah Apa hubungannya Tandai mau mati Bentar lagi Mau keluar Dengar Suara Cicak Wah Saya dibenarin Ini SD Kita lagi Ngombrul Di pos ronda Misalnya Ngomongin sesuatu Kita bikin bisnis Yuk Tiba-tiba Cicak Wokah bener Berarti kita harus Jalanin bisnis ini Lu anak SMP Begitu tuh Itu hal-hal Keyakinan-keyakinan Seperti itu Itu bisa masuk Dalam syirik asgur Syirik kecil Syirik kecil Saya sudah terangkat Dia lebih besar Dan lebih besar Karena ini terkait Dengan hak Allah Mengadakan sebab Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kehidupan itu Indah sebenarnya Siapa yang bertawakkal Kepada Allah Allah akan Mencukupinya Ngapain kita Bersandar Pada hal-hal Seperti itu Masya Allah Ya betul Barakallah Tapi itu harus dirinci Di dalam Apa namanya Hukum perbuatan Jadi boneka-boneka itu Terkait dengan Orang yang Memeliharanya Atau orang yang Merawatnya Atau orang yang Berhubungan Terkait dengannya Ya itu hukumnya Berbeda-beda Tergantung Apa keyakinan dia Di dalam hal tersebut Dan apa jenis pelanggaran Yang dia lakukan Mungkin dia masuk ke dalam Syirik akbar Mungkin dia masuk ke dalam Syirik asgar Atau mungkin Tidak masuk ke dalam Syirikan Masuk jatuhnya ke dalam Hal-hal yang diharamkan Saya Hal-hal yang diharamkan Seperti membuang-buang Harta Memambil Memambil hal yang Tidak ada manfaatnya Tensi misalnya Oke Masya Allah ini menarik Ustadz Tadi kan ada Masuknya ke dalam Syirik besar Syirik kecil Atau hal-hal yang diharamkan Apakah ini juga Mungkin gak masuk sama Kena hukum Bagi orang yang tidak tahu Misalnya memang dia jahil Misalnya memang dia Gak paham Hanya ikut-ikutan Apakah kan Kalau kita gak tahu Tidak ada hukum Bagi orang yang gak tahu Misalnya Itu ada hubungannya gak Misalnya dia karena Memang tren aja gitu Ya kalau dia gak tahu Dalam Jenis kesyiriknya Itu perlu dilihat ya Pada bentuk apa Dia menganggapnya Ya kalau misalnya Dia yakin Boneka ini Bisa memberi rezeki Bagi dia Bonekanya bisa memberi rezeki Nah itu Syirik Akbar Mengeluarkan pelakunya Dari keislaman Oh karena bonekanya nih Bonekanya dia Gini Boneka ini sendiri Bisa memberi rezeki Tapi kalau dianggap Boneka ini sebab Dia dapat rezeki Itu masuknya ke Syirik Asghar Jadi tetap bahwa Allah Allah yang memberi rezeki Memberikan lewat boneka nih Ya gitu Tapi mungkin karena Dianggap dirinya Berbuat baik Bagi boneka Ada yang ini Oh itu sebab disitu Dia jadikan sebagai sebab Tapi kalau dia Sebenarnya menyembah Kepada selain Allah Kadang-kadang sebagian orang Itu kan mendegar Dari yang Misalnya sebagian orang Menyebutkan bonekanya Kadang bicara Ya itu cerita udah kuno Kalau dari masa dahulu Katanya bisa ngomong Malam-malam gitu ya Itu kan kaum musyrikin Yang menyembah Berhala-berhala itu Menyebab pepohonan Bebatuan Itu berbicara Pohonnya batunya Tapi sebenarnya Bukan pohon dan batu itu Bicara Ada jin-jin yang bicara Di belakangnya Oh dimasukin jin ya Satu ya Jadi itu yang menipu mereka Akhirnya mereka Semakin tersesat Di jalan-jalan Dipikirnya dirinya benar Oh saya betul Minta kepadanya Saya dikasih betul Datang dalam mimpi saya Jin semua yang bikin Jadi itu Perbuatan mereka Untuk membuat Sebagian orang Semakin menyimpang Tersesat dari jalannya lurus Baik-baik Baik clear Tapi masalah Mengikuti Dalam sebuah ini Saya mau luruskan tadi Ikut-ikutan itu Tidak selalu dikatakan Dia diberi maaf Tidak ada hal yang jelas Terang Dia ikut-ikutan Dia tetap masalah Kenapa tidak belajar Dia hidup di tengah Banyak orang yang Kaum musli Ulama Misalnya orang-orang yang Solih Tahu itu tidak bagus Kenapa dia tidak tanya Tidak belajar Benar juga ya Jadi kayaknya Makanya jangan sembarang Dia alasan Oh ini kan tren Saya ikut-ikutan aja Kalau gitu saya tidak dosa Tidak benar juga Kamu hidup di planet mana Kok orang Belajar Ada informasi di mana-mana Mudah Internet Jangkauan Jadi kayaknya Tidak mungkin Kalau ikut-ikutan Hanya Merasa dirinya bodoh Aku ditipu nih Kayaknya enggak Ya kan Macam-macam ya Kalau untuk Terkait masalah Gambar Ustadz Konten kreator Ilustrator dia Profesinya Animator Sebenarnya Kalau kepala doang Kayak emotikon Emoji itu Kategorinya Makhluk bernyawa Enggak Ustadz Lengkap ada mata Ada mulutnya Smile gitu Senyum Ya Jadi Nabi SAW Ketika masuk ke Mekah Itu dalam hadith Ruhat Bukhari Di sekitar Mekah itu Ada 360 Berhala Wah waktu itu ya Di saat itu Fatul Mekah Ada gambar-gambar juga Yang dihapus langsung Oleh Nabi SAW Datang dalam sebagian Riwayat Imam Ahmad At-Tirmidi Dan selainnya Dikuatkan oleh Sheikh Halal Bani Dan dihasankan juga Oleh guru kami Sheikh Mokbil Beliau punya satu Risalah khusus Tentang haramnya Gambar makhluk bernyawa Boleh sebutkan disitu Riwayat tentang Kalau sebuah gambar itu Sudah dipotong kepalanya Maka itu sudah dianggap Seperti pohon Ya pohonnya kan Cuman ini Cuman gak ada kepalanya Kan tadi ada Tapi ada cabang-cabang Maka itu gak dipermasalahkan Tidak dipermasalahkan Jadi itu ukurannya Sebenarnya di kepala Nah kalau Emoticon itu tadi kan Memang Masalahnya dia kepala Oh gitu Masalahnya kepala Jadi disitu dilihat Sudut kemiripan Dia mirip manusia atau tidak Tapi kalau tidak ada kemiripan Atau misalnya Dia cuman bundaran saja Tidak ada mata dan hidungnya Nah itu lain lagi masalahnya Itu kan gak bisa dianggap Sebagai kepala kan Dalam mata dan hidungnya Jadi kalau Dia kreatif ya Bikin aja kreatif Yang tidak melanggar Wah betul Gatuh teman-teman ya Bisa ya Hanya ngilangin Malah jadinya art Istilah sekarang tuh Ustaz Jadi tanpa kepala Tanpa muka Rata gitu Ustaz Berarti ya Polos Faceless lah sekarang ya Tanpa mukanya Itu masih bisa aman ya Ustaz Kalau untuk emoji Karena menyerupai Ustaz ya Ya yang penting Jangan merupai Sebuah wajah Dari makhluk Bernyawa Dan mendekatinya Itu yang di Yang pernah guru saya Ari Fiki di Negeri Selatan Saudi Arabia Dari Saudi Guru kami Sheikh Muhammad Bin Zid Bin Hadi Al-Madakali Ditanya tentang Memotikon itu tadi Kata beliau gak pantasinya Orang-orang Melakukan hal itu Jadi saya gak Saya gak Apa namanya Bisa juga mengatakan Itu haram ya Tapi kalau Sebaiknya ditinggalkan Itu mungkin Lebih cocok ya Seperti itu Masuknya makro Jadi saya Kalau kita Masuk ke dalam hukum Misalnya haram Itu kan agak berat juga Kan kita harus Mempertimbangkan Banyak hal Tapi yang saya nasihatkan Itu tadi Jangan sampai Pada Kepala itu Menyerupai dari Makhluk bernyawa Atau mendekatinya Kalau sudah jauh dari Makhluk itu Maka insya Allah Tidak ada masalah Kalau balik lagi dikit Boneka Tapi faceless Tanpa muka Bisa aja Gak masalah Itulah tadi saya bilang Salah satu syaratnya Dia tidak menyerupai Tidak menyerupai persis Dari makhluk bernyawa Tapi sekali lagi Ingat itu Untuk anak perempuan aja Anak kelaga lagi Gak usah Apalagi ntar Pemenaran Udah ada boneka Mukanya gak ada Tetap dibilang Mendatakan resekil Itu makin Makin kemana-mana Iya kemudian Boneka anak perempuan Tadi saya lupa lagi Jadi kalau gak dipakai Sudah gak dipakai bermain Gak boleh dipajang di luar Disimpan di tempat yang tertutup Oh gitu Karena jin masuk Bukan Dari mana itu Gak bisa kita pastikan Cuman memang Memajang-majang itu Itu ada bentuk penghormatan Dan itu Hal-hal yang dihindari Jadi Kaida syariat itu luar biasa Ditutup segala pintu Yang bisa mengantar Kepada hal yang diharumkan Jadi pintu-pintu itu Itu diberlakukan Karena itu Ketika membahas Satu masalah Kita tidak melihat Pada satu dalil saja Cuman lihat Satu ayat Satu haditnya Tapi kita lihat Dari seluruh pendalilan Secara nas Secara teks Maupun Secara konteks Maupun tekstual Secara Dakhir Maupun secara Apa namanya Secara Makna Semuanya kita perhatikan Di sudut-sudut pendalilan Di sudut-sudut pendalilan Seperti itu cara Para ulama berdalilkan Dia periksa seluruh sudut pendalilan Baru disimpulkan sebuah hukum Oh Baik Jadi gak langsung fatwa Apa segala macam Nah Kalau untuk ini bagaimana Orang tua pengen belikan Spray Bergambar Karena kan mungkin Penjual-penjual sekarang kan Belum tahu Kaida Syari-nya misalnya Tapi sementara Yang beredar di toko-toko Spray Baju Bantal Atau mainan-mainan Apapun lah Yang sekiranya Mungkin Tulisan kita ke toko-buku Ada Belajar huruf hijai Mau gak mau Itu ada Hewan yang full Tapi khusus anak-anak Itu bagaimana Ya kalau Dia gak menyerupai Makhluk bernyawa itu tadi Gak menyerupai Gak apa-apa Hanya saja Perlu diingat ya Bahwa Kalau spray itu kan Dipakai untuk Ditiduri Ya kan Hal yang selalu Bersama kita Di dalam rumah Dipasang sebagai Spray Gordain itu Gak cocok Tapi kalau Alas kaki Tergambar-gambar Itu gak ada masalah Gak ada masalah Tekoran misalnya Ada gambar-gambarnya Di rumah Gak mesti kita Hapus semua Tekoran Itu kan memang Untuk dibuang Bisa jadi Bungkus Bungkus ini Gorengan Jadi memang itu Hal yang bukan Untuk dihormati Itu gak dihargai Memang Biarin aja Ada gambarnya Juga biarin aja Tapi kalau dia Sesuatu untuk dihormati Itu tadi Hadit-hadit tentang Haramnya Gambar Makhluk bernyawa itu Arahnya ke situ Oh Dapat Anak poinnya Dapat Insya Allah Ya Fik Jadi udah clear Teman-teman nih Mengenai Boneka Arwah Spirit Sebenarnya masih banyak Pembahasan nih Ustadz Kim Mengenai Nanti kita bahas Lihat kesempatan nih Mengenai Feng Shui Zodiak Bintang-bintang Ramal-ramal Itu tren semuanya Kalau gak diukur Seorang gak punya Pijakan hidup Ya seperti itu Dia bisa ikut Kesana-sini Iya Kalau dia punya Pijakan hidup Maka Gak ada masalah Ini mungkin Mungkin terakhir ya deh Boleh Ini sekarang Kenapa ada orang-orang yang Ada gaya hidup Seperti itu Pertanyaan itu Sebenarnya jadi bikin mikir Iya juga ya Karena mau Gak mau ketinggalan zaman Ustadz Iya Gak juga kok Latah Kan mereka yang Gak sebagian Sebagian orang Dia memunculkan Bukan latah kan ikut orang Tapi dia memunculkan Oh iya ya Yang buat pertama kalinya CEO Iya Siapa yang munculkan itu Mungkin dia di tempat lain Tiba-tiba dia Dia bawa ke negeri kita Oh iya Dia mempapulerkan Oh iya Tapi kalau dipikir-pikir Itu sebenarnya Kufar Non muslim Kalau dipikir-pikir Bahasa-bahasa tadi aja Udah bahasa-bahasa Mungkin Asing dan Non muslim Ya gak Ya kalau saya lihat sih Sebagian orang itu Di dalam hidupnya itu Banyak kekosongan Nah itu poinnya Benar Di dalam hidupnya itu Banyak kekosongan Tidak ada Karena gak ada Arah hidup Kekosongan Dia gak tau Mau bikin apa Ya dia carilah Hal-hal yang Mungkin Dianggap itu Menenangkan jiwanya Atau mungkin Ada yang terkait Dengan profesinya Ya mungkin Biasa tampil Trend gitu kan Oh iya Dia harus nyari hal-hal yang Membuat dia sering Dibicarakan oleh orang Walaupun Walaupun Kata sebagian orang Di sekarang Semakin gila itu Artinya Bisa semakin banyak Dibicarakan Jadi gak mesti bener juga Kalau mau viral Karena Kena Menanggung dosa-dosa orang Tersebut Sampai hari kiamat Bener Iya bener Di belakangnya Biasanya ada Duitnya start Endorse Dalam Al-Quran itu Tidak diwilakan Apa maksudnya Mereka akan menyandang Dosa-dosa mereka Sempurna pada hari kiamat Ditambah dengan Dosa-dosa orang Yang mereka sesatkan Tanpa ilmu Karena itu Di dalam hadith Ibn Masyud Riwayat Bukhari Dan Muslim Ada Adam pertama Yang memberi contoh Membunuh Setiap kali Ada yang membunuh Setelahnya Dia dapat juga Bagian dari dosanya Kenapa? Kenapa sudah? Kalau misalnya Ada yang membunuh sekarang Terus ada yang membunuh Setelahnya Yang membunuh sekarang Tidak dapat dosa Ya beda Karena dia bukan Yang memberi contoh Kalau anak ada yang pertama Dia memberi contoh Membunuh Karena dia memberi contoh Dia menanggung Dosa orang yang membunuh Sampai Hari kiamat Sama orang yang Berbuat satu kalimat Berucap satu kalimat Dalam kemurkaan Allah Kadang dicatat Untuknya kemurkaan Allah Sampai hari kiamat Karena dia yang Mengucapkannya Didengar orang-orang lain Disampaikan Dibicarakan Diamalkan Ini orang-orang yang Memberi contoh Trend-trend ini Ya jangan merasa Nyaman Oh sudah ini Sudah Sudah viral lah Sudah mendongkrak Apa namanya Nama saya Tapi dia gak ingat Banyak orang yang Sudah tersesatkan Harusnya Harusnya Saya saja Misalnya Dapat Pengetahuan Seperti ini Itu beban Bagi saya Ngapain saya Diracunin Dengan hal-hal yang Seperti ini Benar Saya sebenarnya Harusnya saya ngerti Yang baik-baik saja Yang kayak gini kan Saya gak perlu tahu Iya benar Akhirnya kita jadi Tahu hal-hal yang Seperti itu Yang kayak ginian Ini beban-beban Yang saya tanggung Misalnya Ini mungkin Kalau saya tuntut Di hari kamat Gak tahu mau kemana Oh iya benar Belum lagi Orang yang tersesat Dengan itu Saya aja beban Pikir itu kan Gak enak Lihat orang yang seperti itu Gak enak kelihatannya Tidak enak kita ini juga Itu artinya Kita membuat masalah Untuk orang lain Jadi yang paling enak Itu seorang Gimana Dia hidup Di atas muka bumi ini Dia selamat Untuk dirinya Dia selamat Di sisi Allah Dia keluar Jangan sampai Dia dituntut Oleh orang-orang Dia keluar dari Dunia ini Dalam keadaan Dia tidak menyandang Sebuah kotoliman Atas manusia Dan dia tuntut Nah itu harusnya Dia pikirkan Jadi Sebenarnya Yang kedua mungkin Dari renungan Supaya kekosongan hidup Ini berarti Seorang itu Bagaimana dia hidup Bermanfaat Seperti Kata Nabi SAW Selalulah semangat Merehat yang bermanfaat Bagimu Selalu mohon Pertolongan kepada Allah Dan jangan merasa lemah Cari yang bermanfaat Yang bermanfaat itu bagus Padahal yang bermanfaat Untuk orang-orang Kemudian yang ketiga Kita berusaha Pada Hal-hal yang Terasa di dalam Perbuatan kita itu Kalau kita melakukannya Jangan hanya Sekedar mencari Keuntungan pribadi Untuk kita Tapi yang paling pertama Kita mencari dulu Ridha Allah SWT Di dalam hal itu Ini perbuatan kita Sudah benar atau tidak Nah kemudian setelah itu Kita meniatkan Dengan sebuah amalan sholih Yang Bisa berdampak baik Juga bagi orang lain Dicontoh oleh orang-orang Dalam kebaikan Masya Allah Masya Allah Wah Fikbar Kalau memang terkadang Jadi trendsetter Pengen di Impin orang-orang Trendsetter Istilahnya Siapa yang nyitain duluan Jadinya Sudut pandang Wah keren nih Gara-gara dia nih Istilah sekarang Trendsetter lah Jadi semakin bangga Ketika dia menjadi Roll model Bahwa Oh nih Gayanya dia nih Dia nih Orang jadi pada ikut-ikutan Nah itu Begitu penyakit itu Gimana itu Ya itu gak Harus kita obati diri itu Karena Ria itu penyakit berbahaya Selalu Ingin Dilihat orang Selalu Ingin ditokohkan Selalu ingin Diorangkan Padahal mungkin Ada saatnya kita berpikir itu Bagaimana kita selamat Di depan Allah Masya Allah Itu yang harusnya Banyak kita pikir Kemudian yang kedua Yang banyak kita pikir juga Ini orang-orang yang melihat saya Sama juga Seperti saya manusia juga Mereka ditanya oleh Allah Pada hari kiamat Saya juga akan ditanya Jadi saya gak perlu Pandangan mereka Saya cuma perlu pandangan Allah Kadang kita perlu Berpikir seperti itu Untuk mengobati Hal-hal yang Muncul dari kita Seperti itu Masya Allah Ya Barakallah Fik Barakallah Syukuran Ustaz Jazakallah Ayakallah Ayakallah Ustaz Mudah-mudahan Allah selalu balas kebaikan Nantum Ustaz Amin Allah jaga terus Barakallah Fik Ayakallah Nanti kita bahas Tempat lain lagi Lain kesempatan Untuk fenomenal-fenomenal Lagi terjadi Insya Allah Insya Allah Syukuran Ustaz Kita kasih solusi Sampai jumpa